Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung mulai berlangsung selama satu bulan di Kabupaten Pekalongan. TMMD merupakan kegiatan TNI mengabdi ke masyarakat yang akan membangun jalan desa serta kegiatan lainnya. Pada pembukaan TMMD Sengkuyung tahap 2 tahun anggaran 2019 di Desa Lolong, Kecamatan Keringanyara Bupati Pekalongan Asip Kolbihi didaulat sebagai Inspektur Upacara. Pembukaan TMMD diikuti kurang lebih 300 orang dengan dihadiri Dandim 0710 Pekalongan Letkol Infantri Arvan Johan Wiananto, Kapolres Pekalongan Wawan Kurniawan, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Dalam amanat Gubernur Jawa Tingah yang dibacakan Bupati, pelasanaan TMMD Sengkuyung ini mempunyai dua manfaat besar yang pertama adalah mendukung dan menjadikan jalan desa sebagai akses ekonomi warga menjadi lebih lancar. Yang kedua, ada proses pemberdayaan yang dilakukan berupa penyuluhan yang akan memberikan pencerahan kepada warga diantaranya ancaman paham radikalisme dan narkoba yang saat ini sampai ke desa. Jadi saya melakukan Bupati, selain program fisik, ada juga non-fisik ya, tapi untuk program fisiknya kita akan menghasilkan jalan kurang lebih 1727 meter, yang bukan antara wilayah lolongi dengan santai kalibah bareng dan kalibening ya. Kalau kondisinya sendiri sebelumnya kayak apa? Kalau kita lihat kondisinya sekarang jalan-jalan makadam seperti ini, mudah-mudahan nanti ke depan selama sebulan ini bisa seperti yang sebelah kita ini, lebih halus dan intinya harapannya tentunya adalah nanti perekonomian masyarakat juga lebih lancar, mereka juga bisa lebih mudah untuk berakses dari kota ataupun keadaan. Untuk TMMD kali ini melibatkan personil dari Kodim sendiri 30 orang dengan dibantu Polri, Masyarakat dan Aparat Pemerintahan Desa. Mereka bersama-sama mengerjakan proyek pengaspalan jalan 1,7 kilometer dan untuk anggarannya dari APBD Kabupaten Pekalongan dan APBD Provinsi Jawa Tengah. Sharing pendanaannya dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, Kemudian ini terletak di Desa Lolong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Saya berharap kegiatan ini mempunyai dua manfaat besar. Pertama adalah mendukung, menciptakan atau menjadikan jalan ini sebagai akses ekonomi warga menjadi lebih lancar lagi. Kemudian yang kedua ada proses pemberdayaan yang dilakukan. Kemudian tadi juga nanti ada penyuluan-penyuluan yang semakin memberikan pencerahan kepada warga, bagaimana tentang paham-paham radikalisme yang sekarang sudah mulai ke desa, itu harus kita kikis mulai dari desa. Selain pengaspalan jalan, TMMD Sengkuyung II diharapkan bisa mengangkat perekonomian masyarakat pedesaan sehingga lebih lancar dari sebelumnya. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Sampai jumpa di video selanjutnya.